Obat alergi udang kerap digunakan untuk mengatasi reaksi alergi yang muncul akibat konsumsi udang atau makanan yang mengandung udang. Alergi ini merupakan salah satu jenis alergi makanan yang cukup sering terjadi. Reaksi alergi udang umumnya terjadi ketika penderita alergi udang mengonsumsi udang secara langsung atau makanan yang mengandung udang. Namun pada kasus tertentu, reaksi alergi juga bisa terjadi ketika penderitanya mengonsumsi makanan yang diolah dengan peralatan yang digunakan untuk mengolah udang. Udang bisa diatasi dan dicegah dengan menggunakan obat alergi udang. Namun, tidak hanya obat-obatan, langkah pencegah juga penting dilakukan untuk mencegah kampunya gejala alergi udang. Reaksi alergi udang Alergi udang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh penderita alergi mengalami respon secara berlebihan saat terpapar protein atau zat tertentu pada udang, misalnya tropomiosin, figuatera, dan saksitosin. Ketika tubuh penderita terpapar udang atau zat tersebut, sistem kekebalan tubuhnya akan menghasilkan histamin sehingga menghasilkan reaksi alergi. Reaksi alergi yang muncul bisa berbeda-beda mulai dari yang ringan hingga berat. Pada kasus alergi ringan dan sedang, ada beberapa gejala yang dapat muncul, yaitu ruam kulit, pentol pada kulit atau biduran yang terasa gatal, pemengkakan pada bibir, lidah atau wajah, sakit perut atau perut kram, mual atau muntah, dan diare. Gejala alergi udang ini bisa muncul dalam waktu cepat dan menetap hingga beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Sementara itu, reaksi alergi udang berat dapat memicu terjadinya cek anafilaktik yang mengancam nyawa. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya sesak nafas, tekanan darah turun drastis, kulit pucat dan kebiruan, hingga pingsan atau bahkan goma. Beragam Obat Alergi Udang Pengobatan alergi udang dapat dibedakan berdasarkan keparahan reaksi alergi yang muncul pada tubuh. Berikut adalah beberapa jenis obat yang bisa meredakan gejala alergi udang. Antihistamin Antihistamin berfungsi untuk menurunkan kadar histamin yang dihasilkan oleh sistem imunitas tubuh akibat alergi udang. Obat ini biasanya digunakan untuk menangani kasus alergi udang ringan hingga berat. Obat ini bisa diperolah secara bebas atau sesuai resep dokter. Untuk menangani alergi ringan, kamu bisa menggunakan obat alergi yang dicual bebas. Namun jika gejala alergi yang muncul cukup parah atau sering kambuh, kamu perlu mengonsumsi obat antihistamin sesuai resep dokter misalnya cetirizin, lorotadine, dan vexofenadine. Kortikosteroid Kortikosteroid umumnya digunakan untuk mengatasi reaksi peradangan yang parah akibat reaksi alergi dan umumnya tidak digunakan untuk reaksi alergi ringan. Obat ini tidak diajurkan untuk digunakan secara bebas dan hanya boleh dipakai sesuai resep dokter. Jika dikonsumsi sembarangan atau tidak sesuai dosis, kortikosteroid bisa berisiko menimbulkan berbagai efek samping seperti kerusakan ginjal dan hati, sindrom kusing, dan melemahnya imunitas tubuh. Epinefrin Epinefrin atau adrenalin merupakan obat suntik untuk mengatasi reaksi alergi udang yang berat. Obat alergi ini hanya digunakan pada kasus alergi udang yang menimbulkan syok anafilatik. Setelah mendapatkan obat ini, penderita alergi biasanya akan dipantau selama beberapa jam di rumah sakit atau klinik hingga gejala alergi membaik sepanunya. Langkah Pencegahan Alergi Udang Selain konsumsi obat alergi udang, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar alergi udang tidak kambuh kembali. Hindari konsumsi udang atau makanan laut lainnya Beberapa studi menyatakan bahwa cara terbaik untuk menjaga alergi udang kambuh kembali adalah dengan tidak mengonsumsi udang atau jenis makanan laut lainnya seperti cumi, kepiting, atau lobster. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari kontaminasi akibat pengolahan pada alat masak yang sama. Biasakan baca label makanan sebelum mengonsumsinya. Selain menghindari konsumsi udang, kamu juga harus lebih cermat dalam membaca label makanan yang dikonsumsi, terutama pada produk makanan kemasan. Pastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung udang, sehingga aman untuk dikonsumsi. Hindari paparan bau udang dari tempat makan Disarankan untuk menghindari area tempat makan yang mengolah bernasakan dari udang atau makanan laut di tempat terbuka seperti di restoran grill atau bakar-bakaran. Hal itu karena paparan bau udang dapat memicu alergi udang kambuh. Pada dasarnya, agar alergi udang tidak timbul kembali, kamu perlu lebih hati-hati saat mengonsumsi makanan dan ketika mempergian ke suatu tempat. Bila setelah mengonsumsi obat alergi udang, keluhanmu tak kunjung membaik, segeralah konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.